Oke, Dr. Ever? Iya, jadi sebenarnya memang ini menjadi pembahasannya menarik. Jadi dari PDSI dan kita juga sudah sudah dibanding ke luar negeri, jadi nggak pernah ada ormas itu tiba-tiba main sidang-sidangan. Itu satu. Jadi tetap pemerintah. Dan Menkes sudah bilang nanti semua di majelis disiplin dan etik mungkin akan digabung nanti. Jadi nggak masalah orang PDSI maupun IDI. Makanya saya bilang ke teman-teman IDI, kami ini bukan sayangan IDI. Kami ini maunya teman-teman IDI itu kayak kami ormas biasa. Ketika IDI mungkin selama ini nyinyir, PDSI kan hanya ormas. Memang kami ormas. Mana ada SKS sebagai organisasi profesi, mana ada organisasi profesi lain menjidangkan anggotanya. Saya ambil contoh, IDI itu menyurati Singapore Medical Association. Karena ada Dr. Tony Setio Budi, WNI kita yang praktek di Mon Elizabeth Hospital yang sering katanya dalam tanda putih menjelekan nama IDI lah. Dan di surat itu IDI menulis mohon didisiplinkan atau diberi hukuman. Kemudian keluar di media saya baca, Singapore Medical Association itu membalas, kami tidak punya mohonan untuk itu. Jadi jelas, sebenarnya masalah ini sudah clear banget bahwa memang ormas itu ya ormas. Jadi American Medical Association, anggotanya hanya 15% dari dokter di Amerika. Jadi Anda merasa IDI itu super body? Iya, jadi American Medical Association itu nggak wajib jadi anggota American Association. Hanya 50% dokter Amerika yang jadi anggota asosiasi. Saya akan menanggapi pernyataannya Dr. Ervan ya bahwa nanti akan diatur oleh pemerintah. Mungkinkah pemerintah akan mengawasi etik dokter di seluruh Indonesia? Bagaimana mekanismenya mungkin? Ya, sebentar, sebentar. Kalau nggak ngerti isi undang-undang tapi sudah menuduh ya kayak gini nih. Gitu loh. Siapa bilang di undang-undang ini tidak ada majelis etik? Siapa bilang nggak ada konsil? Siapa bilang juga nggak ada apa namanya konsil, kolegium. Ada semua. Ada semua. Makanya jangan sehudun dulu. Jangan bawa lo.